Intro Oke selamat pagi rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke rekan-rekan pada kesempatan pagi kali ini Saya akan mereview modem 4PL100 saya yang sudah saya bugilkan Ini untuk casingnya saya lepas dan LTE-nya ini saya senajakan off Karena saya menggunakan firmware dari Alkanet yang LTE off Dan disini saya menggunakan kipas Ini kipasnya 12V Dan untuk penampaknya seperti ini Oke untuk fan-nya ini tegangannya 12V Disini saya pakai untuk fan-nya ini hisap ya rekan-rekan Ini menghisap panas dari dalam sini terus dikeluarkan Untuk penampaknya seperti ini Dan untuk modemnya saya menggunakan modem bot BL400 ya Dan disini ada mikrotik Ini mikrotik hublet ya Yang sudah saya pisah trafficnya Disini ada sweet hub Ini mereknya TP-Link Disini saya pakai sweet hub untuk mencampangkan jalur internet ke rumah-rumah klien Atau ke router atau ke access point ya Oke rekan-rekan semua Untuk modem bot BL100 ini Saya gunakan hanya untuk keperluan injek saja Jadi untuk LTE-nya saya off-kan ya Ini LTE-nya tidak saya gunakan Dan yang kemarin tanya Untuk jalur VV-nya 2.4GHz Yang ini ya rekan-rekan ya Ini ya Yang ini ada plot kuningan ini Ini silahkan disoder yang ini Yang ini untuk frekuensi 2.4GHz Yang satu ini Dan yang di sebelah kanan ini untuk frekuensi 5GHz ya Jadi rekan-rekan kalau menggunakan antena eksternal Silahkan disoder yang ini ya Yang ujung sini disoder Sama sini Yang ini kabel yang serabut Yang ini yang bukan serabut ya rekan-rekan Oke rekan-rekan Terus sampai sini sudah paham ya Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan seputar RT RWnet Full GSM Silahkan DM telegram saya Atau inbox melalui messenger di facebook saya Oke Jangan lupa untuk tekan tombol like Dan komennya ya rekan-rekan Kalau rekan-rekan semua suka dengan video ini Oke Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!